Halo bunda-bunda yang kreatif hari ini kita akan membuat gulai ikan patin yang sangat enak nah bahan yang harus kita siapkan untuk membuat gulai ikan patin ini saya menyiapkan satu kilo ikan patin yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong ya nah juga santan kalau seandainya bunda mau kental bisa dua ya bahannya santan bumbunya yang lainnya kita menyiapkan daun jeruk cabe saya menggunakan setengah cabe merah rawit dan merah panjang yang rawitnya nanti akan saya cemplungkan aja yang panjang akan kita blender kunyit jahe bawang putih bawang merah kemiri lengkuas ini daun kunyit daun serai ya dan daun jeruknya serta saya akan mencampurkan ikan patin ini dengan kacang panjang kalau bunda saya tidak mau mencampurkannya tidak apa-apa tapi ini saya campurkan dengan kacang panjang ya nah asem kandis lebih bagus nih karena tidak ada saya mengambil dari asam jawanya ya kalau tidak ada belimbing nguluh juga bisa cuman karena saya juga belimbing nguluhnya lagi tidak ada nah jadi saya ganti dengan asam jawa yang nanti akan saya ambil airnya ini untuk mengurangi rasa amis dan tak lupa garam penyedap rasa dan gula nah ini dia bahan yang sebagian akan saya blender yang akan saya blender seperti bawang merah bawang putih kemiri eh jahe kunyit dan sebagian dari cabe yang panjang Oh iya tambahan saya akan menambahkan bumbu yang kurang ada satu yaitu ketumbar ya jadi saya punya ketumbar bubuk nanti akan kita tambah dengan ketumbar bubuk nah ini saya akan tambahkan dengan ketumbar bubuk ya Oke mari kita blender bahan-bahan yang perlu di blender dulu ya dia hasil yang bumbu yang kita blender Oke sekarang kita ikuti untuk proses selanjutnya nah ini kita panaskan kita masukkan bumbu yang kita blender tadi ya Gun Nah kita aduk dulu ini bumbu yang sudah kita blender tadi ke akan saya tambahkan dengan ketumbar sekitar setengah sendok makan sekitar setengah sendok makan sekirah-kira aja ya Bun Nah ini kita aduk boleh kita masukkan langsung ke bumbu daun-daunannya ya kita masukkan serehnya lengkuas daun-daun kunyit daun jeruk akan saya suwir ya biar baunya itu nanti kewan cabai boleh nanti boleh sekarang saya masukin aja ya karena nggak kita blender jadi itu biar untuk kalau seandainya kurang pedas cabai rawitnya bisa di kelepuk aja digigit gitu ya Nah ini kita biarkan dia mengeluarkan bau harum dari tempat eh blenderan yang masih ada bisa tadi ya kita taruh dan kita aduk nah ini kalau kita kalau mau nambah lebih airnya boleh ya untuk saya ambil dulu nah karena ikan itu cepat matangnya ya Bunda jadi ini akan saya masukkan kacangnya dulu yang sudah saya bersihkan nah santannya akan saya masukkan belakangan ya Bunda jadi biar tidak terlalu lama pecah santannya ya maksudnya kalau sudah kacang dan ikannya nanti di mendekati mendekati matang baru santannya saya masukkan nah ini boleh juga Bunda masukkan apa namanya ini asam jawa kalau memang ada Bunda lebih baik pakai asam kandis ya tapi saya tidak ada nah ini saya saring dan kita masukkan ke sayurnya ini kita akan masukkan ikan patinnya ya nah ini kita biarkan dia mendidih nah ini bisa kita masukkan garam dan penyedat rasa kita masukkan garam dan penyedat rasa ya nah ini udah mulai empuk saya akan masukkan santan yang sudah saya hancurkan bersama airnya ya ini saya menggunakan buah santan ya Bunda dua karah karena saya lebih suka agak kental nah nah ini sudah matang kita akan taruh di tempatnya nah ini dia Bunda hasil dari olahan gulai ikan patin yang saya campur kacang panjang untuk hari ini jangan lupa Bunda bagi yang belum menekan tombol subscribe di tekan dulu dan tekan juga tombol like komen dan share kepada yang lain biar ilmu kita bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba